KPU Kabupaten Ngawi membuka pendaftaran petugas ad hoc meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan PPK serta Panitia Pemungutan Suara PPS. Hal ini seiring dengan sudah berakhirnya petugas badan ad hoc sebelumnya dalam pemilu 4 April lalu. Komisioner KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat menjelaskan sesuai kebutuhan untuk jumlah PPK sebanyak 95 orang bagi 19 kecamatan dan 651 PPS bagi 217 desa dan kelurahan. Pelaksanaan pendaftaran PPK dimulai tanggal 23 hingga 29 April mendatang, sedangkan pendaftaran PPS dimulai tanggal 2 Mei. Sesuai PKPU nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini yang mulai berjalan yakni tahapan sosialisasi, pendaftaran lembaga pemantau pemilu, serta rekrutmen pendaftaran badan ad hoc. Untuk rekrutmen badan ad hoc tidak ada periodisasi sehingga terbuka untuk umum. Jadi tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2024 yang mana kita nanti akan kembali melaksanakan pilkada dengan dua jenis pemilihan, yaitu pemilihan bupati dan pemilihan gubernur, sudah bergulir pelaksanaannya sesuai dengan tahapan yang dicantumkan di dalam PKPU nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan program pelaksanaan pilkada tahun 2024. Beberapa tahapan sudah berjalan, mulai sosialisasi, kemudian membuka pendaftaran untuk lembaga pemantau pemilu juga saat ini sudah berjalan rekrutmen badan ad hoc, baik IPU, PPK, ataupun PPS. Tuan sendiri PPK-PPS? Jumlah PPK dan PPS masih sama dengan pemilu, yaitu PPK 19 kecamatan x 5 anggota, 95, dan PPS dari 217 desa x 3 anggota, 651. Terus nanti untuk seleksi sendiri dilakukan seperti apa? Seleksinya ini dilakukan dengan mekanisme rekrutmen terbuka, nanti mulai dari pendaftaran, kemudian nanti ada tes tulis yang dilaksanakan dengan CAT, sampai dengan kita menetapkan calon terpilih dari PPK dan PPS tersebut. Mereka yang pernah bertugas selama berapa periode? Ya, tidak ada aturan dalam hal periodisasi kalau ini, jadi terbuka untuk umum sesuai dengan persyarat yang disarankan, usia, pendidikan, sesuai dengan daerah wilayahnya masing-masing. Diketahui berbagai persiapan terus dilakukan KPU Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dalam pilkada tersebut nanti akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih.